Sebelum video ini disimak lebih lanjut, diharapkan kepada penonton agar berani melihat dari sudut pandang yang lain, serta berpikir positif dari setiap ulasan ini. Ketika seorang manusia melakukan sesuatu, ataupun menciptakan sesuatu, di balik semua itu ada tujuan. Dan untuk menyelesaikan tujuan itu, ada tahapan-tahapan yang menunjang selesainya pekerjaan itu. Begitu pula dalam penciptaan yang dilakukan Tuhan. Seperti yang dibilang Gus Baha dalam ceramahnya, bahwa Allah itu punya adat, walaupun Allah maha berkehendak. Dari adat Allah, muncul hikmah dan keberkahan. Adat inilah, yang sering kita sebut sunatullah. Antara Einstein dan Hawking, masing-masing memiliki pandangan sendiri. Begitu juga antara Ibn Sina dan Al-Ghazali, tidak ada kata sepakat. Sekarang, kita akan melihat, bagaimana empat orang berilmu ini memandang sunatullah penciptaan alam semesta. Dulu, ketika manusia belum mengenal sains, agama melalui kitab suci dan nabi, mencoba menjelaskan alam semesta. Tujuan sebenarnya, bukan untuk memberi pengetahuan detail, hanya sekadar memperkenalkan, bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Keberadaan Tuhan, dijelaskan melalui dahsyatnya alam, yang tak mungkin bisa diciptakan manusia. Perlahan, sains berkembang. Banyak hal yang kemudian diketahui manusia. Di antaranya, hal-hal yang berbeda dari yang dibahas di kitab suci, dan menjadi kontroversi sendiri. Sejenak, akan terbesit di pikiran kita, apa tujuan Tuhan menciptakan dunia, langit dan seisinya. Jika kita kembali melihat dalil penciptaan langit dan bumi, terdapat beberapa tahapan penciptaan. Dalam kejadian satu ayat satu sampai tiga puluh satu, saya baca ringkasannya saja, Allah menciptakan alam semesta enam hari. Hari pertama, diciptakan terang dan gelap. Hari kedua, dijadikan cakrawala di tengah segala air, memisahkan air dari air. Hari ketiga, dijadikan daratan dan lautan, serta menumbuhkan tunas dan biji. Hari keempat, diciptakan benda penerang cakrawala pemisah siang dan malam. Hari kelima, dari air, binatang laut dihidupkan, burung-burung diterbangkan. Hari keenam, adalah giliran binatang ternak dan melata, serta manusia. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran surat ala Rauf ayat 54. Sesungguhnya, Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian dia istiwa alal arsi. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, miliknyalah segala penciptaan dan pengurusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Hari dalam Al-Quran maupun Al-Kitab, ada perbedaan pendapat, apakah yang dimaksud 24 jam atau bukan. Karena tidak diketahui kapan matahari diciptakan. Maka yang lebih netral, adalah enam masa. Dari kedua dalil ini, kita bisa mengambil kesimpulan, strategi awal Tuhan menciptakan alam, bertujuan untuk puncak penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Sempat terngiang dalam pikiran kita, seberapa besar alam semesta ini jika prosesnya begitu lama, yaitu selama enam masa. Bukankah Tuhan mampu menciptakan sesuatu secepat dan sekandak dia? Dari sinilah, muncul dua pandangan, ada yang mengatakan kun faya kun langsung jeder, seperti simsalabim, ada pula yang mengatakan melalui proses yang panjang, sehingga memunculkan banyak teori. Lagi pula, kedua dalil tadi, tidak menggambarkan alam semesta, melainkan hanya langit dan bumi saja. Tapi mari berasumsi, bahwa yang dimaksud langit, adalah termasuk planet-planet dan objek luar angkasa yang bertebaran di dalamnya. Lebih spesifik, mari berasumsi, bahwa bumi ini bulat, dan alam semesta tercipta melalui proses Big Bang. Umum diketahui, bahwa berdasarkan teori relatifitas Einstein, digambarkan bahwa alam semesta ini berasal dari sebuah titik singular. Titik singular, adalah titik yang maha padat, kemudian meledak. Dari situlah, alam semesta diduga berasal. Persoalannya, dengan model ini, tak bisa digambarkan apa yang terjadi sebelum dentuman itu. Kata Stephen Hawking, pertanyaan tentang itu tak relevan, karena kata sebelum itu, adalah soal waktu. Sedangkan, waktu baru tercipta bersama terciptanya ruang, yaitu pada dentuman tadi. Kini, ada teori baru yang mengatakan, bahwa telah dilakukan koreksi kuantum terhadap teori Einstein tadi. Menurut teori ini, alam semesta tidak berasal dari sebuah dentuman. Alam semesta ini tiada awal, dan tiada akhirnya. Pernyataan ini tentu akan mengusik kalangan agama, sebagaimana pernyataan Hawking, bahwa Tuhan tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta. Pertentangan teori sains dan agama seperti ini, membuat sebagian orang berpendapat, bahwa sains dan agama berada dalam dua wilayah berbeda, yang sama sekali tidak bisa dihubungkan. Diskursus teori penciptaan semacam ini, mirip dengan perdebatan lintas generasi dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu antara Ibn Sina dan Al-Ghazali. Perdebatan ini terkait persoalan, apakah alam semesta ini kodim, atau huduts. Al-Ghazali dalam tahafud Al-Falasifah, membantah argumen Ibn Sina yang menyatakan, bahwa alam semesta ini bersifat kekal, atau kodim. Menurut Al-Ghazali, alam semesta ini bersifat baru, atau huduts, karena ia diciptakan oleh Tuhan. Kata diciptakan, mengandung makna, bahwa pada awalnya alam ini tidak ada, dan kemudian diadakan oleh Tuhan, atau kreatio ex nihilo. Sedangkan, Ibn Sina meyakini teori yang berbeda, bahwa ketiadaan, hanya bisa menghasilkan ketiadaan, atau ex nihilo nihilfit. Maksudnya, segala sesuatu yang ada, tidaklah bisa berawal dari ketiadaan, sehingga hanya yang adalah, yang bisa menjadi ada. Hal ini, berkonsekuensi pada pandangan terhadap kekalnya alam ini. Namun hal menarik yang perlu dicermati, adalah perbedaan kesimpulan akhir dari kedua perdebatan lintas generasi tersebut. Kesimpulan Hawking, akhirnya menegasikan eksistensi Tuhan. Sedangkan perdebatan antara Ibn Sina dan Al-Ghazali, sama-sama diperuntukkan untuk mengagumkan Tuhan. Kesimpulan Hawking tentang alam semesta yang kekal, menyebabkan penegasian eksistensi Tuhan. Ketidakberawalan alam semesta ini menunjukkan, bahwa ia tidak pernah tidak ada dan selalu ada, sehingga tidak diperlukan sesosok Tuhan, untuk memproses dirinya, dari ketiadaan menuju keberadaan. Namun, akan menjadi menarik, apabila kita menilik pemikiran Ibn Sina. Bagaimana bisa, dari sebuah premis awal yang sama tentang kekekalan alam ini, ia menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda dengan Hawking. Melalui prinsip-prinsip tersebut, Ibn Sina menjelaskan hubungan antara alam semesta dan Tuhan melalui teori emanasinya. Bahwa alam semesta ini merupakan pancaran dari zat Tuhan. Hal ini secara sederhana, dianalogikan dengan matahari dan sinarnya. Lalu apakah dengan kekalnya alam berarti kita menyamakan alam semesta dengan Tuhan? Disinilah letak solusi cerdik Ibn Sina. Ia membagi konsep kekal menjadi dua, yaitu kekal dari segi masa atau waktu, dan kekal dari segi zat. Kekal dari segi masa, bermakna sesuatu yang tidak memiliki permulaan waktu. Sedangkan kekal dari segi zat, adalah sesuatu yang tidak tergantung kepada yang lain. Jadi, alam semesta ini bersifat kekal dari segi waktu, sedangkan Tuhan kekal dari segi zatnya. Hal ini juga diperkuat dengan pembagian Ibn Sina tentang wajib al-wujud menjadi dua, yaitu wajib al-wujud bidzatihi, dan wajib al-wujud ligu irihi. Wajib al-wujud bidzatihi, bermakna wujud yang wajib adanya dikarenakan oleh zatnya sendiri, yaitu Tuhan. Sedangkan wajib al-wujud ligu irihi, adalah wujud yang wajib ada karena bersandar pada sesuatu yang lain, inilah alam semesta. Maka, kekalnya alam semesta ini tetap bersandar pada kekalnya zat Tuhan. Tentu keduanya berbeda dalam hal kualitas kekekalannya. Dengan demikian, penerimaan kekekalan alam semesta ini tidak selalu dianggap sebagai menduakan Tuhan, atau bahkan mengabaikan Tuhan. Bagaimana filsuf lain memandang konsep emanasi? Konsep emanasi, berupaya memberi solusi rasional terhadap dua perbedaan pandangan besar tentang penciptaan alam. Pitagoras memiliki dua pokok-pokok pikiran. Pertama, suatu ajaran, bahwa jiwa tidak dapat mati. Kedua, usaha mempelajari ilmu pasti. Pendapat mengenai jiwa yang tidak dapat mati ini, Pitagoras meyakini, bahwa jiwa merupakan penjelmaan dari Tuhan yang turun ke dunia, karena telah melakukan perbuatan dosa. Namun, jiwa akan kembali ke Tuhan, jika ia telah menjadi suci. Dalam hal mempelajari ilmu pasti, Pitagoras berpendapat, bahwa bilangan, merupakan asas pertama segala sesuatu yang mewujudkan satu kesatuan. Dari sekian bilangan, bilangan sepuluh, baginya merupakan bilangan suci. Sebab, jagad raya terdiri dari sepuluh badan langit, yang beredar mengelilingi api sentral. Sepuluh badan langit itu meliputi, kontrabumi, bumi, bulan, matahari, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, langit, dan bintang. Kemudian ajaran filsafat dari Plato yang berkaitan dengan konsep emanasi, adalah rumusan dia tentang idea. Menurut Plato, terdapat dua macam dunia, yaitu dunia yang kelihatan, Horaton Genus, dan dunia yang tidak kelihatan atau yang dapat dipikirkan, Kosmos Noetos. Dunia yang dipikirkan itulah, yang disebut dengan dunia idea. Menurut Plato, idea mempunyai banyak pengertian dan mempunyai banyak tingkatan-tingkatan derajat. Derajat tertinggi dari idea, adalah idea kebaikan. Idea kebaikan, seperti halnya matahari yang memancarkan sinarnya, menjadi sebab tujuan dari segala galanya. Di samping itu, idea kebaikan juga mengadakan proses emanasi kepada idea keindahan, dan seterusnya. Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!